Intro Halo Tidur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dengan channel Langharawi Prasetya Nah ini aku ada di Umbul Manteng Tidur Udah ada pengunjung, ini jam setengah teman Ini pas tanres ya Ada kolam mana? Ini kolam yang enggak begitu dalam disini Dan ada salong-salong Oke Aku akan nyegur juga habis ini Ini dulu peringinnya lebih lebat dulu Tahun 2021 kayaknya Yang ada angin kenceng gitu Pagi-pagi ini kayaknya emang enaknya Jepur Rasan Umbul Ini yang enggak dalam Yang dalam sana 160 cm Kita akan Masihkan kondisi Underwater dari Umbul Manteng Tengah 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 Ini masih cukup sepilur Ini kalau agak siangan nanti akan rame Ini jam 7 jam tujunan aja udah cukup rame seperti ini Emang menyenangkan sekali kalau berkunjung ke sini pas pagi-pagi tadi Aku datang jam berapa ya? Jam jam 6 kurang tok Itu pun udah ada beberapa pengunjung Jadi mau video underwater harus delik-delik dulu Nunggu momen yang pas, maksudnya. Pas sepi gitu baru ngerekam. Tapi kalau agak siangan dikit pasti akan bocor ke orang-orang gitu ya. Abis lho, tak. Maaf dulu, mantap. Tadi aku nyebutnya pas lebih pagi ya lho, jam jam 6-an tadi. Jadi masih agak belum terlalu terang. Kalau ini udah jam 7 kan, hampir jam 8 dah. Cukup terang, habis ini kita akan explore umbulnya. Maksudnya explore apa ya? Dari darat lah. Tadi kan udah underwaternya. Keren kan? Habis ini akan jalan-jalan kita sasingan kawasan umbul manten. Disini ada tempat untuk nongkrong-nongkrong dulur. Kayak tempat makan di atas sungai gitu. Oke dulur udah habis singkong ya. Ini yang lama tadi ngabisin singkong. Hampir setengah jam. Penyang banget lho tapi. Ini udah berkemas. Oke, habis ini kita akan keliling umbulnya sekalian balik. Oke. Jadi umbulnya ada banyak lho. Selain ini sama yang dalam. Ada yang sisi sono juga. Nah ini masuk desa Sidowayah. Ada banyak tempat wisata. Selain umbul manten. Ada farm tubing. Ada si beliara. Kampung julanan. Oke. Nah ini yang aku selami tadi. Di umbul yang dalam. Ini banget loh. Enaknya banget lho. Nah selain umbul disini juga bisa untuk nongkrong-nongkrong. Masih umbul manten juga ya. Ini saat lengkap ya. Yang nggak ingin nyebur bisa main air di semacam sungai. Mantap sekali loh. Dan ini kolam satu lagi. Yang ada di sisi utara. Waduh, lambutan. Sorry, sorry. Oke. Sekarang sekali belur ini nggak terlalu dalam juga. Masuk sekali belur. Oke. Sekarang jalan luar. Sekalian balik. Kita sekalian cek umbul-umbulnya kolam-kolam lainnya. Ini kolam anak. Obayita-obayita bisa sini. Kemudian ada terapi ikan juga. Ini bisa piknik juga di bawah. Payung-payung gini. Menang gini. Di sini ada semakan terapi ikan juga. Ini kolam dalam. Sumber airnya dari dalam ini. Dari dalam kotak ini tuh. Sumber airnya. Kemudian ada kolam anakmu. Yang ada di bawah. Pohonan. Ini juga cetek dulu. Nah ini bisa teknik juga di sini. di bawah bawah banyak beringin dan ini kolam dalam tadi yang ku jeburi tadi ini menengah banget kalau pas setia jadi disini kedalamnya 160 cm aku berdiri di titik paling dalam kepalaku masih ada di atas air tapi untuk anak-anak harus yang bisa renang ya atau pakai pelampung disini oh ya disini bukanya jam setengah hendam itu sudah buka makanya jam setengah hendam kurang tapi warung-warungnya masih tutup harga tiketnya 10 ribu per orang ini tutupnya maghrib jadi maghrib sudah jadi sebalik warung-warung juga bisa sewa pelampung sewa kacamata renang disini jadi tidur saatnya balik itu dia berdiri di umbul mantan kelarin sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati